Intro Hai Nakama Squad kembali lagi bersama Nakama Aquatic Jadi hari ini aku seneng banget ya karena kita kedatangan box yang cukup spesial Dan ini ya namanya juga Aquatic ya pasti isinya ikan guys Cuman ini bukan ikan biasa jadi ikan bukan sembarang ikan guys Ikan ini unik banget bahkan bisa dibilang langka dan jarang banget yang punya ikan ini Yaudah tanpa berlama lama mungkin langsung aja kita buka ya kira-kira isinya ikan apaan guys Nah jadi kalau kamu lihat ya nih ini ada tulisannya tolong jangan dibanting ya Nah semoga kalau kita rasakan ya ini kayaknya bahannya styrofoam sih ya Styrofoam kecil gitu tapi gak apa-apa kita langsung buka aja Jujur aku mau bingung banget ya ini mau dibuka dari mana Tapi gak apa kita juga agak ber-ber dari sini ya Oh enggak kayaknya ini bukan styrofoam guys Ini kerdus gitu ya Jadi kita langsung aja buka Nah biasanya sih memang ya kalau packagingnya aman itu bukanya agak ribet ya Entah ada yang tali-tali atau mungkin di isolasi kayak gitu-gitu ya Ini kan kalau kamu lihat kan hampir semua bagiannya itu di isolasi dan itu cukup merepotkan juga Tapi gak apa-apa yang penting semoga aja isinya aman gitu ya Itu yang terpenting ya Ini untung guntingnya kuat ya jadi kita bisa menggunting langsung Si apa Ini apa ya kardus atau kartonnya gitu Nah kita gunting Nih udah mulai nampak ya Nih hitam-hitam gini bubble wrapnya Nih kita langsung lanjut aja buat buka Ya ini masih perjuangan guys Sekarang bener-bener sesulit itu ya Ya ini udah mulai nampak Kalau kamu lihat ya ini ada bubble wrap warna hitam Dan ini apa ini Oh ini kayaknya biasanya itu buat apa ya Gak goyang-goyang Sehingga biasanya merapatkan pakai koran atau mungkin plastik kayak gitu-gitu ya Nah kita langsung ambil aja ikannya Jadi emang bener-bener aman banget sih ya Nih Wih Gini ya Dan langsung aja kita buka si bubble wrapnya ini Yang pasti di dalam bubble wrapnya tetap kantong ikan ya Kantong plastik gitu Nih kita buka ya Yuhuu Waktunya kita buka ikan yang langka dan unik menurut aku Ayo cepat Nah Nah Wih Gila ini Ini kalau kamu lihat ya ini bukan ikan pari guys Jadi ini adalah ikan Ini adalah ikan Ciano Aduh aku sadar lupa guys namanya Nah namanya itu Cianoglosus velgmani Nah itu guys namanya ya Cianoglosus velgmani Atau ada juga yang menyebut itu River Tongyusol Nah ini aku sambil baca-baca juga karena memang pengejaannya cukup sulit ya Nanti aku cantumin cara pengejanya disini di teks Ikan Tongyufis Jadi Tongyufis itu kayak apa ya istilahnya ya Kalau kamu tau ikan sebelah Nah ini nih ya Atau mungkin kamu nyebutnya ikan gepeng Nah ikan gepeng Ya meskipun pari gepeng juga sih Tapi dia tuh beda ya bukan pari Ini sumpah ini lucu banget sih tuh Ya kan Ini aduh lucu banget tuh 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 kan Sumpah ini bisa jadi pelampiasan kita ya Yang pelihara pari mati mulu mati mulu Jadi Cianoglosus velgmani ini Aku beli dari at aqua instinct guys Jadi awalnya itu aku iseng-iseng kan Ngecek di instagram story waktu malam hari gitu Dan ngeliat tuh postingan story di at aqua instinct Dan memang udah sejak lama ya aku ngeliat Ikan-ikan di aqua instinct itu unik-unik Dan bisa dibilang Kalau langka sih Bisa jadi di tempat lain ada juga Tapi tetep unik gitu Dan jarang yang jualan ikan kayak gini Ini Ayo coba Kamu pernah gak ngeliat ikan kayak gini Mungkin kalau di Nat Geo Wild Atau di siaran tv youtube mungkin ada Tapi kalau yang jual itu bener-bener jarang banget Cianoglosus velgmani Ya begini guys Mungkin kita bakal cari tempat khusus dulu ya Buat ngeliat si ikan ini kayak gimana sih tuh tuh kan Ini kalau kita lihat dari bawahnya tuh bawahnya Nah tuh Ya kan mirip ikan pari ya tuh Mulutnya disini tuh kan Nafasnya Daripada kita menyiksa karena terlalu lama juga di plastik ya Jadi kita rencananya itu taruh disini Nah ini nih Jadi disini ada ikan rombo barb sama ikan pelari doras Yang waktu itu aku masukin ya Ada ini lagi ya Ada kerak ya Ya pokoknya disini Dan aku udah konsul juga Ke At Aqua Instinct ya Bang Marcel yang punya Aqua Instinct Kalau misalkan kita gabungin rombo barb Terus ada pelari doras sama ikan baru ini ya Cino Glossus velgmani Itu aman guys Nih Jadi bener-bener gak terlalu masalah Selain itu Tadi kan ngebahas tank mat ya Digabung-gabung dengan rombo barb dan pelari doras itu aman Nah sedangkan untuk ukurannya sendiri Aku tanya Bang Untuk 30 cm ini cukup gak sih Nah kata dia itu cukup banget ya Eh ini bentar Ini kayaknya 40 cm nih guys ya Ini antara 30 sampai 40 cm Yang jelas Katanya Bang Marcel ini sudah cukup banget Karena kita perlu bahas dulu Apalagi ini kan ikannya warna hitam Sedangkan pasirnya kalau kamu lihat itu warna hitam juga kan Nah daripada nanti kita reviewnya sulit ya Jadi mungkin aku ambil dulu Sterofoam warna putih ya Jadi nanti kita ngebahasnya lebih enak ya Dan tentunya ikannya lebih kelihatan Nah jadi udah aku siapin sterofoam Kemudian air juga Dan ini udah aku aklimatisasi tadi sekalian ya Tuh ya Jadi langsung aja kita buka Ya ini sambil ada back sound ayam-ayam ya Kalau kamu lihat di samping itu ada kandang ayam ya Jadi pasti ada ya 1-2 suara ayam Nah ini langsung aja kita buka Si ikan Si No Glossus Si No Glossus Velfmane nya Oke kita bakal langsung aja buka Serut Serut Pelan-pelan ya Nah ini Kita airnya itu di pelan-pelan gini guys Nah supaya dia itu gak kaget ya Oke Tuh 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 Dia mulai agak gelisah dikit ya Pelan-pelan gitu kan Oke Pelan-pelan Jangan sampai bikin dia stres apalagi Kayak takutnya ini ya Adaptasinya malah hancur gitu kan Akhirnya dia malah takutnya amat Gila ini Tuh 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 Gila ini unik banget sih Ikan apa ini guys Sumba ini ikan air tawar dan unik banget Sumba Tuh 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 Ini apanya guys ya Ini siripnya tuh 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 Mulutnya atau gimana ya Tuh Dan tadi aku cari iliterasinya pun Sangat-sangat minim ya Sangat-sangat sedikit Tuh Kita lihat Karakternya Jadi insternya kayaknya di sebelah doang ya Nih kita coba sedikit gerakin dia ya Ini kalo kita lihat ya Ikannya itu Gepe gitu Ntar kita coba geser sedikit Tapi aku juga gak mau terlalu bikin dia stres ya Tuh 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 Jadi kalo itu kita lihat ya Itu mirip ikan pari Cuman bentuknya itu lebih lonjong gitu ya Kalo pari kan bulat gitu kan Kita coba ini Kita coba pelan-pelan sedikit Tuh 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 kan Dan gerakannya tuh unik ya Jadi kayak bergelombang tuh tuh Ya mirip ikan pari gitu Jadi waktu itu dia kayak Waktu berenang tuh kita lihat ya Bagian sampingnya tuh bergelombang tuh Ya kan Nah sama gitu Cuman bedanya dibentuk aja Nah ini yang aku tunjuk ya Itu adalah insang ya Ntar kita geser sedikit Sedikit ayo Nah ini nih Ini tuh insangnya ya Tuh tuh kalo kita lihat ya Gerak-gerak gitu ya Dan ini matanya berapa itu? Oh dua Gini Jadi kalo kamu lihat ya tuh Satu dua ya Cuman berdekatan gitu Beda sama pari yang mungkin satu disini Satunya lagi disini Nah kalo Cino Glossus Feldman itu menyatu gitu Nah ini kalo kita lihat dari segi corak Nih coraknya itu warna coklat gitu ya Coklat muda tapi ada kayak kotak dan diamon-diamon acak gitu lah ya Yang warnanya coklat tapi coklat lebih tua Dan pinggir-pinggirnya ini ada kayak Apa ini? Ini sisir-sisir gitu ya Sirip-sirip Nah mungkin kalo kamu tau ya Sirip ikan kan biasanya di atas Nah ini dia di samping nih Tuh Jadi memang kayak gitu ya cara berenang ya Nah ini aku gak tau nih Boleh gak kita sedikit balik gitu ya Supaya kita ngelihat bagian bawahnya nih Tapi aku takut bikin dia stres sih Pelan-pelan dulu ya Pelan-pelan Waduh ini aku gak berani meng-ini sih guys Dan dia ini termasuk ikan yang suka banget di pasir ya Kata abang Marcel aqua instinct Jadi pas banget ya Kalo kita lihat tank tadi itu Warnanya Eh warna lagi ya Substratenya itu ada pasirnya Jadi kayak Emang ikannya kayaknya pasif banget ya Kalo kita lihat ya Gak di ini Tuh 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 Harus dikasih apa ya Ransangan baru Dia merespon gitu Ini aku coba berusaha untuk balik guys Tapi kayak takut dia itu stres gitu Oh my No God Kita coba pelan-pelan lah ya Kayak tadi itu dia aktif ya Waktu pertama kali di Stereoform Ini kita coba Balik pelan-pelan guys Nih Nah bentuknya kayak ini Merahnya kayak gini ya Nah cuman aku gak berani lama-lama deh Biarin dia Ini aja Oke Kurang lebih kayak gitu ya Kalo kita membahas soal Cino Glossus Feldman Ini Dan tadi aku kayak sulit namanya itu Karena memang Namanya itu Jarang banget Dan kita Jujur aja kayak Masih asing gitu ya Kalo pari kayak apa Potamotrigon Motoro Potamotrigon Leopoldi Itu kan mungkin kita familiar ya Tapi kalo Cino Glossus Feldman ini Kayak ikan apa gitu kan Nah jadi Ikan Cino Glossus Feldman ini Dia itu Ikan yang berasal dari Thailand Laos Dan Dia itu ada juga di Kamboja Sama Indonesia Nah Indonesia ini khususnya ya Di bagian Sumatera Sama Kalimantan nih guys Jadi Ya banggal ya Kita bisa punya ikan yang unik Kayak gini Dan dia ini termasuk ikan yang least concern Jadi gak dalam bahaya gitu Menurut IUCN Nah terus sama dia ini Ikannya bisa mencapai panjang 25 cm Ya cukup ini ya Nah ini kalo kita lihat itu mungkin sekitar 15 cm Jadi mungkin 25 cm seginian ya Bisa sedikit lebih besar lagi Nah cuman Untuk Ngebedain jantan dan betina Ini Belum ada referensinya guys Jujur aja Karena memang seperti yang aku bilang tadi Jadi Dia itu jarang Ada yang membahas Literasinya juga Masih sedikit banget Jadi untuk Membedakan jantan dan betina itu Masih sulit Nah setelah kita membahas sekilas Tentang ikan Sino Glossus Feldman ini Ya kita balikin lagi ya Ke tempat Tujuan kita semula Yaitu di Aquarium yang bersama ikan Rombobarb Dan Paltidoras Oke Nah ini untuk caranya Mungkin kita pakai Jaring Cuman sebelum itu Nanti aku coba kuras dulu ya Aquariumnya Supaya lebih bersih Karena kalo gak salah Sebelumnya itu ada taninnya gitu guys Karena Akibat dari Kayu santiginya itu Setelah tadi kita kuras Waktunya kita angkut Si ikan Cino Cino Glossus Feldman ini Aduh dan tadi Lupa mulu guys Oke Kita angkut pelan-pelan ya Kita bakal Bawa kesini Nah ini dia guys Ya Waduh ini masih ada Mangkoknya tadi ya Bekas kita nguras tadi Kita angkut pelan-pelan Tuh Ada rombobarb Jejer semua ya Jadi Ikan rombobarb Selama ini Mereka masih hidup Adem tentram gitu ya Tuh ini Masih ada bekas pasir Gara-gara mangkok tadi guys Oke Gini aja udah cukup kali ya Yang penting masih keliatan Landscape pasir-pasirnya Dan batu-batunya gitu Ini dia yang ditunggu-tunggu ya Kita langsung masukin Ikan Cino Glossus Feldman ini Ke Teng Rombobarb dan Oke Coba kita lihat sini ya Si ikan Cino Glossus nya Mungkin supaya gampang Kita singkat dulu ya Cino Glossus Meskipun dia Nama lengkapnya Cino Glossus Feldman ini Jadi supaya aku gak capek Ngomong lengkap mulu ya Oke Ayo Cino Glossus Ini aku paling gak tega guys ya Kalo nyerep ikan yang Pendium gitu kan Apakah dia memang Gimana gitu Tuh tuh Bahkan dia kayak gak Gak ada perlawanan lagi Gitu tuh tuh Paling gerak-gerak dikit ya Ini dia Sejak kita itu mau Agak Ngangkat dikit Terus baru kita geser gitu kan Ke Jaring Cuman aku takut ngelukai gitu Tuh kan Siripnya kayak lemes banget Ini Ayo coba tarik dikit ya Oke Dan kita geser disini Ayo terus Ayo cepet cloven Ayo cepat nih coba keliatan gak ya harusnya sih keliatan ya ikan feltmani atau cinoglosus tuh 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 wah gila ya cinoglosus ini keren banget sih dan katanya memang ini gak terlalu sempit kok buat dia karena ikan cinoglosus itu emang ikannya diem gini jadi dia gak terlalu banyak kesana kemari gitu kan tuh kalau kita lihat ya wah gila tubuhnya mungkin kalau dilihat agak ke atas gitu ya nah dia itu memang warnanya coklat karena mungkin salah satunya adalah untuk kamuflase dia menyamar dan menghindari dari sergapan mangsa jadi salah satu bentuk proteksi atau perlindungan dirinya supaya gak dimangsa sama ikan lain ya salah satunya dengan cara itu guys nih jadi kalau kita lihat ya ikan cinoglosusnya mungkin kita kubur-kubur dikit supaya dia gak terlalu stress juga karena memang dia hobinya itu sembunyi gitu guys oke kita kubur-kubur gitu nah ini adalah salah satu apa istilahnya ya simulasi kalau dia itu mengubur diri gitu tuh jadi mirip-mirip kayak pari tuh matanya ya dia entah melotot atau kayak biasa gitu atau bahkan dia lagi mager ya dan tadi itu sempat kayak mau kabur kesini guys jadi cucuknya itu kesini ya serut gitu dan dia mau kabur nah ini mungkin nanti aplikasi penutup gitu ya supaya dia gak bisa dengan mudahnya kabur meskipun gak tau dia bisa kabur atau enggak ya tapi gak apa-apa supaya jaga-jaga karena ikan ini ikan yang cukup unik dan jarang banget ya sumpah ini ikannya keren banget sih ini mungkin kita geser dikit soalnya kalau kita lihat ikannya kayak pasif banget ya gak terlalu banyak gerak kesana kemari gitu nah jadi itu dia guys ya ikan cinoglosus velgmane memang ikan ini unik banget dan bisa jadi salah satu pelampiasan kita untuk pelihara ikan yang gepeng ya tapi tetep mudah dipelihara meskipun ikan pari sebenernya mudah juga cuman ada beberapa yang harus disesuaikan dan ini aku mau disclaimer juga ikan ini pure air tawar dan buat kamu yang pengen nyari ikan-ikan langka atau ikan unik kayak gini ya bisa banget ke instagramnya at aqua instinct jadi makasih banget Bang Marcel ikannya bener-bener oke banget ya oke banget dan semoga ikannya bisa damai sama ikan rhombobarb dan ikan platidoras cuman platidorasnya tadi gak keliatan karena dia itu demen banget buat sembunyi dan seperti yang aku bilang nanti aku kasih juga penutup supaya dia gak bisa kabur ya meskipun aku gak tau ya apakah dia ini punya potensi untuk kabur karena biasanya ikan-ikan yang di bawah gitu ya jarang banget buat kabur apalagi ini ada pasirnya ya paling kayak tadi kalau kita agak usik dikit ya entah kita geser-geser mungkin dia baru koca-kacir tuh ya dia panik dia sampai tadi mau lompat nah itu mungkin bisa terjadi tapi kalau kita biarin gak kita apa-apain harusnya sih dia bakal stay di pasir itu ya kayak istilahnya kalau di bahasa Jawa itu dekem ya dekem gitu di suatu spot kalau ini spotnya ada di pojok ya dan satu hal lagi yang unik itu adalah ternyata instangnya di bagian kiri doang nih aku biasanya kan ikan tuh gini ya ya kan di kanan dan kiri nah ini dia di kiri semua nih wah benar-benar unik apalagi matanya tadi ya matanya itu nempel tapi nempel banget gitu beda sama pari yang mungkin dia masih bisa dibilang normal ya nah kalau menurut kamu gimana nih apakah ikan Cino Glossus Feldmane ini Cino Glossus Feldmane ini yang termasuk ikan Tongo Fish termasuk ikan yang unik dan keren boleh banget tulis di kolom komentar kalau kamu punya request ya kira-kira bakal datengin ikan unik apalagi boleh banget tulis di kolom komentar yaudah mungkin itu aja yang sederhana aku ya sampai jumpa di video-video Nakama Akuatik selanjutnya Daaah